Intro Pemerintah Kota Jambi terus memfasilitasi berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi peningkatan kreativitas pemuda di Kota Jambi seperti pengembangan kompetensi, minat dan bakat melalui pemilihan Bujang Gadis Kota Jambi tahun 2018. Setelah melalui beberapa tahapan, ajang bergensi pemilihan Bujang Gadis Kota Jambi tahun 2018 memasuki tahap akhir. Dari ratusan peserta yang mendaftar, kini tinggal 10 pasang saja yang berhasil lolos ke babak grand final pemilihan Bujang Gadis Kota Jambi. Setelah melewati babak grand final, akhirnya Andi Gusti Zena berhasil menjadi pemenang Gadis Kota Jambi tahun 2018 dan Afan Rafli sebagai Bujang Kota Jambi tahun 2018. Acara yang digelar di Balrum Hotel BW Luxury ini dihadiri oleh Wali Kota Jambi Syarif Fasya beserta istri Yuliana Fasya. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Jambi mengatakan bahwa ajang pemilihan Bujang Gadis merupakan salah satu wadah yang disediakan pemerintah Kota Jambi bagi generasi muda berprestasi dalam menyalurkan bakat dan prestasinya. Tak hanya itu, Fasya juga berharap finalis Bujang Gadis Kota Jambi yang terpilih agar mampu mengembang tugas sebagai Duta Kota Jambi dengan baik. Selalu bangga akan budaya lokal juga dapat ikut serta dalam pengembangan pariwisata di Kota Jambi ke depannya. Kami melihat lingkungan kalian semua dituntut putus di Kota Jambi yang merupakan ajang tahunan, setiap tahunan yang disediakan dan malam ini sudah terpilih Bujang dan Gadis Kota Jambi. Dengan berikutnya ada kemdatan Bujang Gadis yang lain juga dan ini merupakan suatu prestasi bagi anak-anak muda di Kota Jambi. Kami atas nama Pembayaan Kota Jambi dan pelaksanaan Kota Jambi mengucapkan selamat kepada adonan kami, selamat berkarya dan juga selamat mengaksanakan tugas selaku Kota Jambi. Yadilah bagian dari... Dari Jambi, di Agustin Tribrata TV, salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!